Intro Apa sikap kita kalau diselingkuhi? Oh my God, diselingkuhi Begini Cinta adalah perasaan yang paling kuat Sehingga pengkhianatan terhadap cinta adalah luka yang paling dalam Itu memang gitu Perasaan terhina, perasaan digantikan, perasaan tidak bernilai, perasaan rendah itu campur jadi satu Termasuk perasaan kecewa karena matinya harapan Tidak ada cinta tanpa harapan Jadi waktu kita mencintai kan kita ada harapan Nah harapan itu mengharuskan kita menyusun rencana Jadi orang yang berjatuh cinta, mencintai, punya harapan, lalu menyusun rencana Oke, di dalam rencana itu termasuk perubahan pribadi supaya tetap dicintai dan menjadi kekasih yang baik Sehingga komitmen seseorang untuk mencintai itu besar sekali Kemudian dikhianati Nah kata dikhianati itu mengindikasikan bahwa kita yang dikhianati sedang dalam cinta-cintanya Karena kalau kita tidak mencintai tidak ada kata dikhianati Nah di dalam cinta itu ada kepercayaan Karena kita tidak bisa Memang kita bisa mempercayai tanpa mencintai Tapi tidak bisa kita mencintai tanpa mempercayai Dan pengkhianatan berarti kan pengkhianatan terhadap kepercayaan Nah bagaimana kalau kita yang dikhianati Satu, marah Marah sekali Oke Dendam kesumat gitu Sambur geledek kan orang yang marah begitu Mudah-mudahan kualat, macam-macam semua Doa padahal dilarang, berdoa jelek Tapi waktu dikhianati marahnya bukan main Nah Setelah marah Kalau saya katakan setelah marah Karena tidak ada orang mampu marah lama Tidak ada Pasti letih Karena Tuhan memberi batas Pada hati kita Pada jiwa kita Untuk mampu marah Itu ada batasnya Lalu mulai letih Lalu mulai menyerah Lalu mulai belajar menerima Lalu mulai belajar bijak Yaitu If it is not for me Kalau cinta ini tidak untukku Tidak akan terjadi Lalu mulai Mudah-mudahan Menyerap Kedalam diri kita Meresap kebijakan Bahwa Ini bukan perilaku manusia Mudah-mudahan Kebijakan itu datang Ini perilaku Tuhan Mudah-mudahan Kok Tuhan kejam sekali Memisahkan Kan Tuhan kau kira kejam Karena kau tidak mengerti Maksud Tuhan Kan Tidak ada yang terjadi Kecuali Diniatkan bagi kebaikan Nah Orang yang amat Sangat Anda cinta ini Berkhianat Pikirkan ini Untung dia berkhianat sekarang Coba nanti Setelah nama besar Anda-anda bangun Dan nama besar ini Terikat dengan namanya Lalu dia berkhianat Setelah Anda membangun Kesejahteraan Kekayaan besar Yang juga terikat Nama dia Coba Atau membangun keluarga Dengan anak-anak yang baik Yang terikat dengan nama dia Lalu berpisah Jadi Kalau dikianati Lebih baik dikianati sekarang Daripada nanti Tuh lihat Kan bijak sekali kita jadinya Sebagai anak muda Kalau dikianati kita bilang Terima kasih Tuhan Memang ini pedih sekali Tetapi lebih baik sekarang Pedihnya daripada nanti Itu Kedua Berikutnya ini adalah Berarti Aku sedang disiapkan Oleh Tuhan Seseorang yang lebih baik Itu Karena baru berkhianat saja Orang ini sudah tidak sesuai Dengan ku Apakah kita Kalau mau kita Menstratakan diri Karena Tuhan Menstratakan manusia Diberikan derajat-derajat Yang lebih tinggi Bagi orang yang berilmu Coba itu Bagi orang yang bermanfaat Bagi sesama Itu derajatnya lebih tinggi Bagi orang yang sabar saja ada Atau kaum-kaum yang ikhlas Itu ada derajatnya Berarti sebetulnya Kedalam kehidupan ini Sudah ada strata Bukan kasta Bukan kelas sosial Dalam artian yang diwariskan Bukan Tetapi Tuhan menetapkan derajat Nah kalau dia berkhianat Berarti dia tidak sekualitas Tidak sekelas Meskipun sulit Dan tidak mudah untuk dilakukan Syukuri Jadi Kesadaran bahwa dia meninggalkan kita Sebagai tanda bahwa Dia tidak sekelas dengan kita Menjanjikan kemungkinan lebih baik Bahwa seseorang yang lebih baik Sedang dicadangkan untuk kita Sesungguhnya orang yang bersabar Berhak bagi sesuatu yang lebih baik Maka bersabarlah Kalau kita dikhianati Kedua Move on Move on itu bukan tentang melupakan Korang kan sakit hati sekali Bagaimana bisa lupa? Bukan Ingat Move on itu bukan tentang melupakan Tapi tentang melanjutkan kehidupan Dengan sebaik-baiknya Tanpa dia Karena kalau kita masih mengizinkan dia Sebagai konsep Sebagai ingatan Sebagai memori Sebagai bahan pembicaraan Nanti cinta yang baru Tidak bisa masuk Jadi kalau dikhianati Langkah besarnya Ijinkan bereaksi dulu Terhadap keburukan ini Jangan bereaksi terlalu buruk Tetapi bereaksi dulu Sebagai ungkapan Kegesalan atau apapun Sebagai manusia Masuki Masa yang wajar Yang bisa menerima Logikakan dengan baik Ikhlaskan Lalu teruskan kehidupan Sebagai pribadi Yang patas dicintai Oleh orang yang lebih baik Dan mudah-mudahan Yang lebih baik itu Segera Dikenalkan Amin Terima kasih